Hai semua, selamat datang kembali di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini aku mau bikin pastel mini isi apon Camilan ini gampang banget bikinnya dan bahannya pun juga simpel Buat kalian yang mau tau gimana cara buatnya, tonton videonya sampai habis ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Berikut ini adalah bahan yang akan dipakai Kalian bisa screenshot atau bisa lihat di kolom deskripsi Langkah pertama, siapkan wadah Lalu ini saya akan ayak 375 gram tepung terigu Ini pakai yang protein rendah Saya pakai merek kunci biru Tambahkan 27 gram susu bubuk atau setara dengan 1 saset Di sini saya juga menambahkan 3 sendok makan fiber cream Atau kalau gak ada bisa diganti dengan santan bubuk Masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk Kemudian 1 sendok teh garam Lalu aduk semua bahan yang udah masuk sampai tercampur rata Nah ini udah tercampur Masukkan 2 kuning telur Dan 1 putih telur Aduk sebentar Lalu tambahkan 6-7 sendok makan air es Masukkan 50 gram butter Lalu 50 gram margarin Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Kalau sudah seperti ini Saya mau lanjut ulenin pakai tangan Sebentar aja Ini udah selesai Jadinya seperti ini Masukkan ke dalam wadah Dan tutup dengan plastik wrap Lalu masukkan ke dalam kulkas Kurang lebih selama 20 menit Setelah 20 menit Keluarkan adonan dari kulkas Dan ini siap untuk dicetak Siapkan alas kerja Lalu tabur dengan sedikit tepung Kemudian ambil sedikit dari adonan Pipihkan menggunakan rolling pin Seperti ini Lalu untuk mencetak adonannya Saya pakai botol dodot Ini ukuran diameternya kurang lebih 3 cm Cetak seperti ini Kalian bisa pakai tutup botol Atau yang lain Apa aja yang ada Cari yang diameternya kecil Setelah selesai Siapkan abon sebagai isian Saat mau dicetak Tekan adonan seperti ini Supaya menjadi lebih lebar Dan lebih tipis Nah kira-kira jadinya seperti ini Lalu ambil abon Dan taruh di tengah adonan Lalu lipat Dan tekan-tekan bagian pinggirnya Supaya menyatu Untuk bagian pinggirnya Kita cubit Seperti ini Cubit lagi Lalu lipat Cubit lagi Lipat lagi Cubit lagi Sampai seterusnya Nah jadinya seperti ini Kita ulangi lagi Tekan-tekan Bulatannya Supaya menjadi lebih tipis Dan lebih lebar Kalau sudah seperti ini Letakkan abon Ketengah adonan Kemudian lipat Dan tekan-tekan Bagian pinggir Setelah itu Cubit Lipat Cubit lagi Lipat Cubit lagi Sampai seterusnya Sampai adonan habis Nah udah jadi Seperti ini Gampang ya Simple Lakukan sampai selesai Dan ini Semua udah aku cetak Lalu siap Untuk digoreng Siapkan minyak Di atas kompor Ini dipanaskan Dan digoreng Menggunakan api kecil aja Ini apinya kecil banget ya Supaya gak mudah kosong Diaduk pelan Supaya rata warnanya Dan tidak hancur Kalau udah mulai terlihat kecoklatan Segera angkat Dan tiriskan Lakukan hal yang sama Sampai semuanya habis Nah ini dia hasilnya Pastel mini isi abon Ini empuk Tapi renyah banget Bisa buat camilan keluarga ya Temen-temen Rasanya enak Bahannya simple Dan bikinnya pun Juga mudah banget Buat kalian yang udah nonton Makasih ya Semoga video aku bisa bermanfaat Dan selamat mencoba Sampai jumpa